Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuantop. Penemuan-penemuan paling menyedihkan dan kontroversial dalam sejarah Amerika telah mengubah cara manusia modern memahami masa lalu benua ini. Menunjukkan bahwa pengetahuan kita masih terus berkembang dan seringkali dipenuhi dengan perdebatan. Dari perdebatan mengenai siapa yang pertama kali menemukan benua Amerika hingga penemuan artefak-artefak misterius seperti petroglyph winemuka, telur batu dana winipe sauke, vente magna bol, lonceng dalam batu bara, hingga nampak figurine. Semuanya mengandung kontroversi dan pertanyaan yang belum terjawab tentang sejarah migrasi manusia, teknologi kuno, dan kemungkinan adanya kontak lintas samudera sebelum era Kolumbus. Setiap penemuan tidak hanya menawarkan wawasan baru, tetapi juga memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi dan masyarakat luas, menantang narasi-narasi yang sudah mapan, dan memperkaya diskusi tentang warisan budaya dan sejarah Amerika. Pada video kali ini, channel Ilmu Antop akan mengajak kalian semua untuk menyelami 12 penemuan paling menyedihkan dan kontroversial dalam sejarah Amerika. Tapi sebelum masuk ke inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe agar kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya dari Ilmu Antop. Christopher Columbus bukan orang yang pertama kali menemukan benua Amerika. Christopher Columbus adalah seorang penjelajah samudera yang terkenal dari Sepanyol. Meskipun ia sebenarnya diakini berasal dari Genoa, Italia, Columbus lahir antara 25 Agustus dan 31 Oktober 1451 dan meninggal pada 20 Mei 1506 di Valadolid, Sepanyol. Ia dikenal sebagai pelopor pelayaran melintasi samudera Atlantik dan sering disebut sebagai penemu benua Amerika. Columbus melakukan empat pelayaran transatlantik di bawah naungan Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella I dari Sepanyol. Pelayarannya yang ketiga yang berlangsung dari 1498 hingga 1500 mengantarkannya ke benua Amerika pada 14 Agustus 1498. Namun, klaim bahwa Columbus adalah penemu pertama benua Amerika tidak sepenuhnya akurat. Orang Eropa pertama yang diketahui mengunjungi Amerika adalah Leif Erikson, seorang pemimpin bangsa Viking. Erikson mencapai benua Amerika tepatnya di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kanada sekitar tahun 1000 Masehi, hampir 500 tahun sebelum Columbus. Penemuan Erikson ini didukung oleh bukti arkeologis yang ditemukan di Newfoundland, Kanada di situs yang dikenal sebagai Lance Oaks Meadows. Situs ini pertama kali digali pada 1960-an oleh arkeolog Helge Ingstedt dan istrinya Anne Steen yang menemukan sisa-sisa pemukiman Viking yang diperkirakan berusia antara 990 hingga 1050 Masehi. Bahkan sejarah penemuan benua Amerika ternyata jauh lebih kompleks dan kontroversial daripada yang selama ini diakini. Bukti-bukti arkeologis dan genetik menunjukkan bahwa berbagai kelompok manusia telah mencapai daratan Amerika jauh sebelum kedatangan Columbus pada tahun 1492. Penemuan paling awal terjadi sekitar 15.000 sampai 20.000 tahun yang lalu ketika kelompok-kelompok pemburu pengumpul dari Asia menyemberangi jembatan darat berik yang menghubungkan Siberia dan Alaska. Para arkeolog telah menemukan situs-situs hunian kuno dan alat-alat bantu yang menunjukkan kehadiran manusia di Amerika pada masa itu. Penemuan ini mengubah pandangan tentang sejarah awal benua tersebut. Selain itu, ada teori yang lebih kontroversial yang menyatakan bahwa pelaut Tiongkok mungkin telah mencapai pantai Amerika jauh sebelum Columbus. Dalam bukunya, Seng Wei Wang menganalisis peta dunia kuno Kunyu Wangwa Kuantu dari tahun 1602 dan berpendapat bahwa armada Tiongkok mungkin telah menjelajahi Amerika pada awal abad ke-15. Beberapa artefak yang ditemukan di Amerika juga menimbulkan pertanyaan tentang kontak pra-Kolombus. Misalnya, koin-koin Romawi kuno telah ditemukan di berbagai lokasi di Amerika Utara, termasuk Maina dan Massachusetts. Meskipun beberapa alat menganggap penemuan ini sebagai kebetulan atau penipuan, yang lain melihatnya sebagai bukti potensial dari eksplorasi Romawi ke dunia baru. Dengan demikian, jauh sebelum kedatangan Columbus, Amerika telah dikunjungi oleh berbagai kelompok penjelajah. Bukti argeologis menunjukkan bahwa orang Asia menyeberangi jembatan darat bering ribuan tahun yang lalu, sedangkan bangsa Viking mencapai Newfoundland sekitar seribu masehi. Selain itu, terdapat teori kontroversial tentang pelaut Tiongkok kuno yang mungkin telah mencapai pantai barat Amerika jauh sebelum Columbus. Petroglyph Winemuka Seni kuno yang mengubah sejarah migrasi manusia di Amerika Penemuan petroglyph tertua di Amerika Utara di Danau Winemuka, Nevada telah mengubah pemahaman orang Amerika tentang sejarah awal benua tersebut secara dramatis. Petroglyph-petroglyph ini yang diukir pada batu gamping di tepi danau yang kini kering diperkirakan berusia antara 10.500 hingga 14.800 tahun. Usia ini jauh melapaui perkiraan sebelumnya tentang kedatangan manusia di Amerika. Sebelum penemuan ini, teori dominan yang dikenal sebagai model Clovis Force menyatakan bahwa manusia pertama kali tiba di Amerika sekitar 13.000 tahun yang lalu. Namun, jika manusia sudah mampu menciptakan karya seni yang begitu canggih 14.800 tahun yang lalu, ini berarti mereka mungkin telah ada dan tiba di benua tersebut jauh lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya. Penemuan ini menantang narasi yang sudah mapan tentang migrasi manusia ke benua Amerika dan memaksa para ahli untuk meninjau kembali teori-teori yang selama ini dipegang. Petroglyph-petroglyph ini ditemukan oleh tim peneliti yang dipimpin oleh Dr. Larry Benson dari Universitas Colorado Boulder. Mereka menggunakan teknik penanggalan canggih untuk menganalisis lapisan karbonat yang menutupi ukiran-ukiran tersebut. Hasilnya sangat mengejutkan guys. Ternyata, ukiran-ukiran itu jauh lebih tua dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Desain-desain yang diukir meliputi pola-pola geometri sederhana seperti garis-garis lurus dan pusaran, serta gambar-gambar yang lebih kompleks menyerupai pohon, bunga, atau urat daun. Ada juga pola berlian rumit pada salah satu batu. Ukuran petroglyph bervariasi. Dari yang terkecil sekitar 20 cm hingga yang terbesar mencapai hampir 1 meter. Kedalaman ukirannya yang cukup signifikan berkisar antara 1 hingga 2 cm, jauh lebih dalam dari petroglyph-petroglyph yang umumnya ditemukan di Amerika Barat Daya. Keunikan dan kompleksitas dosen ini menunjukkan tingkat kejagaan artistik yang mengejutkan untuk budaya yang begitu kuno. Kontroversi seputar temuan petroglyph di Bimbing Muka Lake tidak hanya berkaitan dengan aspek arkeologis, tetapi juga memiliki dimensi politik yang signifikan. Penemuan ini telah dimanfaatkan oleh beberapa kelompok penduduk asli Amerika untuk memperkuat klaim mereka atas tanah leluhur dan hak-hak budaya yang telah lama mereka perjuangkan. Mereka berargumen bahwa usia petroglyph ini yang diperkirakan sangat tua menjadi bukti kuat kehadiran leluhur mereka di wilayah tersebut sejak zaman purba, jauh sebelum kedatangan pemukim Eropa. Bukti ini menurut mereka mengukuhkan hak historis mereka atas tanah tersebut dan mendukung upaya mereka untuk mempertahankan warisan budaya yang kaya. Namun, klaim ini tidak diterima begitu saja oleh semua pihak. Beberapa kelompok politik merasa terancam oleh argumen ini, melihatnya sebagai upaya untuk merombak status quo yang telah lama ada. Mereka khawatir bahwa pengakuan terhadap klaim-klaim ini dapat mengubah peta kepemilikan tanah dan hak-hak yang selama ini dipegang oleh non-penduduk asli. Telur Batu Dana Winnipe Sauke Stone Egg of Lake Winnipe Sauke yang ditemukan pada tahun 1872 oleh pekerja konstruksi di dekat Lake Winnipe Sauke, New Hampshire merupakan salah satu artefak paling misterius dan kontroversial dalam sejarah Amerika. Batu berbentuk telur ini memiliki ukuran sekitar 4 insi panjang dan 2,5 inci lebar dengan berat sekitar 18 ons. Keunikannya terletak pada jenis batuan yang tidak ditemukan di daerah tersebut. Permukaannya halus dan dipoles dengan baik serta adanya lubang yang dibor dari kedua ujung dengan sangat presisi. Yang paling menarik adalah ukiran kompleks di perbukaannya termasuk gambar wajah manusia, telinga jagung, anak-anak terbalik, dan berbagai bentuk geometris lainnya guys. Kontroversi seputar artefak ini berkisar tentang teori asal-usulnya mulai dari peninggalan suku Indian asli Amerika, peradaban katholik atau Inuit, hingga spekulasi tentang kunjungan makhluk luar angkasa atau peradaban yang telah hilang. Analisis ilmiah modern termasuk kemeriksaan menggunakan Borskop pada tahun 1994 menunjukkan bahwa lubang-lubang pada batu tersebut tampak sangat teratur dan presisi, menimbulkan pertanyaan tentang teknologi yang digunakan dalam pembuatannya. Beberapa ahli bahkan berspekulasi bahwa artefak ini mungkin merupakan tipuan atau hoax yang dibuat pada masa yang lebih modern. Implikasi dari temuan Stone Age of Lake Winnipeg Sokei sangat luas. Jika terbukti asli dan berasal dari masa prasejarah, artefak ini dapat mengubah pemahaman manusia modern tentang tingkat teknologi dan pengetahuan peradaban kuno di Amerika. Di sisi lain, jika terbukti sebagai tipuan, hal ini akan menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas penemuan arkeologi dan metode verifikasi keaslian artefak bersejarah. Perdebatan ini telah berlangsung selama lebih dari satu abad dan terus menjadi topik yang menarik bagi para peneliti dan sejarawan. Saat ini, Stone Age of Lake Winnipeg Sokei dipamerikan di Museum of New Hampshire History di Concord, terus menarik perhatian pengunjung dan peneliti dari berbagai belahan dunia. Meskipun banyak teori dan spekulasi yang berkembang, kebenaran di balik asal-usul dan tujuan dari batu misterius ini mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terungkap. Penemuan Fuente Magna Bowl Artefak Kontroversial Yang Mengguncang Sejarah Amerika Pada tahun 1958, sebuah penemuan mengejutkan terjadi di dekat Danau Titicaca, Bolivia. Seorang petani secara tidak sengaja menemukan sebuah mangkuk batu besar yang kemudian dikenal sebagai Fuente Magna Bowl. Penemuan ini segera menarik perhatian para peneliti dan arkeolog karena keunikannya yang luar biasa. Yang membuat Fuente Magna Bowl begitu istimewa adalah adanya tulisan yang menyerupai aksara paku atau cuneiform Sumeria kuno pada permukaannya. Hal ini sangat mengejutkan mengingat lokasi penemuannya yang berada ribuan kilometer jauhnya dari Mesopotamia, tempat asal peradaban Sumeria. Mangkuk ini juga dihiasi dengan ukiran motif zoologi dan karakter antropomorfik yang indah. Selama hampir 40 tahun, artefak ini disimpan di Museum Logam Mulia di La Paz tanpa mendapat perhatian khusus. Baru pada tahun 1990-an, dua peneliti Bolivia, Bernardo Biados dan Freddy Ars mulai menyelidiki asal-usul misterius benda ini. Mereka mengambil foto detail mangkuk tersebut dan mengirimkannya kepada ahli epigrafi, Dr. Clyde A. Winters untuk diterjumahkan. Dr. Winters menyimpulkan bahwa tulisan pada mangkuk tersebut kemungkinan besar adalah Proto-Sumeria, sejenis aksara yang umum ditemukan pada artefak Mesopotamia. Ia bahkan menawarkan terjemahan yang menunjukkan bahwa mangkuk ini mungkin digunakan untuk persembahan kepada Dewinia untuk memohon kesuburan. Penemuan ini memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi. Berapa peneliti seperti Bernardo Biados berpendapat bahwa Fuente Magnabol adalah bukti adanya kontak antara peradaban Sumeria dan budaya kuno Bolivia. Mereka mengusulkan teori bahwa orang-orang Sumeria mungkin telah berlayar ke Amerika Selatan sekitar 2.500 sebelum masehi. Di sisi lain, banyak skeptis yang mempertanyakan keaslian artefak ini. Mereka menunjukkan bahwa mangkuk tersebut tidak memiliki konteks arkeologis yang jelas dan belum pernah menjalani pengujian ilmiah yang ketat. Beberapa ketikus bahkan menganggapnya sebagai kemungkinan penipuan modern. Kontroversi seputar Fuente Magnabol terus berlanjut hingga saat ini. Artefak ini sering disebut sebagai Batu Rosetta Amerika karena potensinya untuk mengubah pemahaman kita tentang sejarah kuno benua Amerika tersebut. Penemuan Lonceng Dalam Batu Bara Misteri dari West Virginia Pada tahun 1944, seorang anak berusia 10 tahun bernama Newton Richard Anderson menemukan sebuah lonceng yang tertanam dalam batu bara di rumahnya di Buchanan, West Virginia. Lonceng yang ditemukan oleh Newton ini tertanam dalam batu bara yang diperkirakan berusia sekitar 300 juta tahun berasal dari periode karbon. Periode ini yang berlangsung dari 359 juta hingga 299 juta tahun yang lalu. Dikenal sebagai masa di mana banyak terbentuk deposit batu bara besar di seluruh dunia termasuk di Amerika Utara. Batu bara terbentuk dari tumbuhan pernah sejarah yang terkubur dan mengalami tekanan serta panas selama jutaan tahun menjadi bahan bakar fosil yang kita gunakan hingga saat ini. Lonceng tersebut memiliki karakteristik yang unik terbuat dari kuningan dengan campuran logam yang tidak biasa seperti tembaga, seng, timah, arsenik, yodium, dan selenium. Lonceng ini memiliki desain yang menarik. Di bagian atas lonceng terdapat ukiran figur yang menyerupai Dewa Garuda dari mitologi Hindu. Dengan sayap elang yang terbentang dan paru yang tajam. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa lonceng ini dibuat dengan metode yang tidak digunakan dalam produksi logam modern. Pandangan ini menimbulkan berbagai spekulasi dan teori. Beberapa pihak menganggap lonceng ini sebagai artefak antediluvian yang berarti dibuat sebelum banjir besar yang disebutkan dalam berbagai mitologi kuno termasuk Alkitab. Teori ini didukung oleh beberapa kalangan kreasionis yang melihat lonceng ini sebagai bukti dari peradaban yang hilang sebelum banjir besar. Lonceng ini bahkan pernah ditampilkan dalam produksi CBS berjudul Ancient Secrets of the Bible pada tahun 1992 dan dipamerkan di Museum Sejarah Alam San Diego. Namun, penemuan ini juga menimbulkan kontroversi dan skeptisisme di kalangan ilmuwan. Bagaimana mungkin sebuah lonceng buatan manusia bisa tertanam dalam batu bara yang terbentuk jutaan tahun sebelum manusia ada? Beberapa teori skeptis menyebutkan kemungkinan bahwa lonceng tersebut jatuh ke dalam lapisan batu bara yang terbuka meskipun ini dianggap sangat tidak mungkin mengingat batu bara tersebut berasal dari tambang bawah tanah. Meskipun demikian, lonceng ini tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Menantang pemahaman kita tentang sejarah peradaban manusia dan proses geologis bumi. Serta membuka kemungkinan adanya peradaban yang lebih tua dari yang kita ketahui. Nampa Figurin Patung kecil dari Tanah Liat Pada Juli 1889, sebuah penemuan mengejutkan terjadi di kota kecil Nampa, Idaho, Amerika Serikat. Sekelompok pekerja yang sedang mengebor sumur artesis menemukan sebuah figurin tanah liat kecil pada kedalaman sekitar 90 meter. Penemuan ini segera menarik perhatian dunia ilmiah karena implikasinya yang luar biasa terhadap pemahaman kita tentang sejarah manusia di benua Amerika. Figurin tersebut ditemukan oleh Mark A. Kurtz, seorang pengusaha lokal yang saat itu sedang mengawasi proses pengeboran. Kurtz melihat benda kecil itu keluar bersama material lain yang disedot oleh pompa pasir. Ia segera menyadari bahwa benda tersebut bukanlah kerikel biasa, mainkan sebuah artefak buatan manusia yang sangat detail. Nampa figurin seperti kemudian dinamai memiliki karakteristik yang sangat unik dan menakjubkan. Figurin ini berukuran sangat kecil, hanya sekitar 3,8 cm, namun memiliki detail yang luar biasa. Bentuknya menyerupai sosok manusia, khususnya wanita dengan kepala bulat, bau lebar, lengan pendek, dan kaki panjang. Yang lebih mengagumkan lagi, figurin ini memiliki tanda-tanda yang menyerupai pakaian atau perhiasan di sekitar dada, leher, lengan, dan pergelangan tangan. Para ahli yang memeriksa figurin ini menyempulkan bahwa benda ini adalah hasil karya seorang seniman, bukan sekedar mainan anak-anak atau karya amatir. Kehalusan dan kompleksitas detailnya menunjukkan tingkat keahlian yang tinggi dalam pembuatannya. Meskipun tujuan pembuatan figurin ini tidak dapat dipastikan, banyak ahli berspekulasi bahwa ia mungkin memiliki fungsi ritual atau keagamaan, mengingat detail dan keindahannya yang luar biasa. Kontroversi terbesar seputar nampak figurin adalah usianya yang diperkirakan mencapai 2 juta tahun. Estimasi ini didasarkan pada kedalaman dan lapisan geologis tempat figurin ditemukan, yang diidentifikasi sebagai formasi Glens Ferry dari kelompok Idaho Atas. Lapisan ini umumnya dianggap berasal dari era Pleioplaistocene. Jika estimasi ini benar, maka nampak figurin akan menjadi bukti keberadaan manusia di Amerika jauh lebih awal dari yang diakini sebelumnya. Hal ini bertentangan dengan teori yang diterima secara luas bahwa manusia baru tiba di benua Amerika sekitar 15.000 hingga 20.000 tahun yang lalu. Para pendukung keaslian nampak figurin berpendapat bahwa bukti-bukti geologis dan proses penemuan mendukung usia kuno figurin tersebut. Mereka menunjukkan bahwa lapisan tanah tempat figurin ditemukan tersegel oleh lapisan basal dan tidak mungkin terkontaminasi oleh artefak yang lebih baru. Di sisi lain, para skeptif mengajukan berbagai teori alternatif. Mereka berspekulasi bahwa figurin mungkin telah jatuh ke lubang bor dari lapisan yang lebih atas. Atau bahwa usia lapisan tanah tempat figurin ditemukan mungkin telah salah ditafsirkan. Kontroversi seputar nampak figurin terus berlanjut hingga saat ini. Keberadaannya terus memicu perdebatan dan spekulasi di kalangan peneliti alternatif dan penggemar arkeologi. Beberapa bahkan menggunakan nampak figurin sebagai argumen untuk teori-teori kontroversial tentang peradaban kuno yang hilang atau kunjungan makhluk luar angkasa di masa lalu. Saat ini, figurin tersebut disimpan di Idau State Historical Society di Boise, di mana ia terus menarik perhatian pengunjung dan peneliti. Patung Romawi di Meksiko, Prakolombus Penemuan sebuah patung kepala Terakota yang dikenal sebagai kepala Tekasi Kalik setelah huaca di Meksiko pada tahun 1933 telah memicu kontroversi besar dalam dunia arkeologi. Patung ini, yang diperkirakan berasal dari abad ke-2 Masihi, menunjukkan gaya dan fitur wajah khas seni Romawi kuno. Penemuan ini menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan adanya pengaruh atau kehadiran Romawi di Amerika sebelum Kolombus. Patung kepala ini ditemukan oleh arkeolog Jos Gracia Payon selama penggalian di zona Tekasi Kalik setelah huaca di Lembah Toluca, sekitar 65 km barat laut kota Meksiko. Kepala tersebut ditemukan sebagai bagian dari barang-barang kuburan Prak Kolombus atau Pasca Kolombus yang juga mencakup objek lain seperti emas, tembaga, pirus, kristal batu, jet, tulang, kerang, dan tembikar. Kepala Tekasi Kalik setelah huaca memiliki ciri-ciri yang sangat mirip dengan artefak Romawi, terutama dari periode Kaisar Severian atau 193 sampai 235 Masehi. Gaya rambut dan bentuk janggut pada patung ini menunjukkan ciri khas dari periode tersebut. Analisis lebih lanjut oleh Bernard Andre, seorang direktur emeritus dari Institut Arkeologi Jerman di Roma mengonfirmasi bahwa patung ini memang merupakan karya Romawi dari sekitar abad ke-2 Masehi. Untuk menentukan usia patung ini dilakukan uji termaluminesensi pada tahun 1995 oleh Peskauf dan G.A. Wagner di unit FS Akometri di Heidelberg, Jerman. Hasil uji ini menunjukkan bahwa usia patung berkisar antara abad ke-9 Masehi hingga pertengahan abad ke-13 Masehi yang mengonfirmasi bahwa patung ini berasal dari periode prakolonial. Temuan ini mendukung teori adanya kontak lintas samudera antara peradaban Mediterania kuno dan peradaban Mesoamerika sebelum kedatangan Kolumbus. Penemuan kepala ini menimbulkan berbagai teori dan kontroversi. Beberapa peneliti berpendapat bahwa patung ini mungkin merupakan hoax yang ditanam oleh seorang arkeolog yang berpartisipasi dalam penggalian. Teori lain menyebutkan bahwa patung ini mungkin dibawa oleh pengunjung Eropa awal diperdanggangkan atau dibawa melalui rute transpasifik ke Amerika. Penemuan Davenport Tablets pada tahun 1877 Penemuan Davenport Tablets pada tahun 1877 di Loa Amerika Serikat merupakan salah satu penemuan arkeologi paling kontroversial dalam sejarah Amerika. Tablet-tablet ini ditemukan oleh pendeta Jacob Gass pada tahun Galt 10 Januari 1877 dan 30 Januari 1878 digundukkan tanah dekat Davenport Loa. Penemuan ini awalnya dianggap sebagai bukti keberadaan peradaban kuno yang telah mengunjungi benua Amerika sebelum kedatangan Kolumbus. Davenport Tablet sendiri terdiri dari tiga tablet batu tulis yang diukir dengan berbagai simbol dan gambar. Salah satu tablet menggambarkan adegan kremasi yang kedua menampilkan adegan perburuan dan yang terakhir adalah semacam kalender. Keunikan tablet-tablet ini terletak pada ukiran yang mirip dengan hieroglyph Mesir kuno termasuk penggambaran upacara pembukaan mulut yang biasa dilakukan dalam ritual pemakaman Mesir kuno. Hal ini menimbulkan spekulasi tentang adanya pertukaran budaya transatlantik sebelum era Kolumbus. Awalnya, permuan ini disambut dengan antusiasme besar oleh komunitas ilmiah lokal. Davenport Academy of Natural Science sebuah organisasi ilmiah amatir dengan bangga memamerkan tablet-tablet tersebut sebagai bukti keberadaan ras kuno yang disebut Mount Bullders di Amerika. Bahkan, beberapa ahli menyebut tablet-tablet ini sebagai monumen fonetik dan astronomi pertama yang ditemukan dari penduduk primitif negara ini. Namun, seiring berjalannya waktu, keraguan mulai muncul mengenai keaslian Davenport Tablets. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa batu tulis yang digunakan untuk membuat tablet-tablet tersebut cocok dengan batu tulis yang digunakan sebagai atap sebuah rumah bordil di dekat lokasi penemuan. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa Davenport Tablets adalah hasil rekayasa dan bukan artefak kuno yang asli. Kontroversi seputar Davenport Tablets menjadi salah satu kasus yang paling terkenal dari konspirasi Davenport. Sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian penemuan arkeologi palsu di area Davenport pada akhir abad ke-19. Penemuan Mumi Pegunungan San Pedro Penemuan Mumi Pegunungan San Pedro pada tahun 1934 di Wyoming menjadi salah satu penemuan paling kontroversial dalam sejarah Amerika. Dua penambang emas Jajel Main dan Frank Carr menemukan Mumi kecil ini saat mencari emas di Pegunungan San Pedro. Mumi ini yang dikenal sebagai Pedro memiliki tinggi sekitar 6,5 inci dalam posisi duduk dan diperkirakan memiliki tinggi 11 inci jika berdiri. Penemuan Mumi Pegunungan San Pedro pada tahun 1934 memberikan dukungan kuat terhadap legenda penduduk asli Amerika tentang orang-orang kecil yang telah lama menjadi bagian dari cerita rakyat mereka. Suku Soshon misalnya memiliki kisah tentang Nimeriger malu kecil yang agresif dan menggunakan panah beracun. Menurut legenda Nimeriger hidup di daerah Pegunungan dan akan membunuh sesama mereka yang sakit atau terluka dengan memukul kepala mereka agar tidak menjadi beban bagi komunitas. Penemuan Mumi kecil dengan karakteristik unik ini seolah-olah memberi bukti fisik yang mendukung cerita-cerita nenek moyang mereka yang selama ini dianggap sebagai mitos belaka. Mumi ini dengan tinggi hanya sekitar 6,5 inci dengan posisi duduk sangat mirip dengan deskripsi tentang Nimeriger sehingga memperkuat keyakinan mereka bahwa legenda tersebut mungkin dilasarkan pada kenyataan. Mumi Pedro memiliki karakteristik unik dengan kulit coklat keriput, dahi rendah, hidung pesek, dan mata berat. X-ray menunjukkan bahwa Mumi ini memiliki kerangka manusia yang sempurna dengan vertebra dan gigi dewasa serta adanya makanan padat di perut. Beberapa alih menyimpulkan bahwa Mumi ini sebenarnya adalah bayi yang lahir dengan anien sepali, suatu kondisi yang menyebabkan tampilan seperti orang dewasa mini. Mumi ini sempat dipamerkan di berbagai tempat sebelum akhirnya hilang setelah kematian pemiliknya Ivan Goodman pada tahun 1950. Jejak Manusia Raksasa Pada tahun 1930-an, Dr. Roland Tabert, seorang paleontolog dari American Museum of Natural History, melakukan ekspedisi ke Sungai Paluxi di Texas untuk menyelidiki jejak dinosaurus. Meskipun tidak menemukan jejak manusia raksasa, rumor tentang keberadaannya terus beredar. Beberapa tahun kemudian, penduduk lokal mengklaim telah menemukan jejak kaki manusia berukuran sangat besar yang kemudian disebut sebagai Giant Footprint. Peremuan ini segera menjadi kontroversi karena bertentangan dengan teori evolusi kronologi sejarah yang diterima secara luas. Jejak tersebut diperkirakan berukuran sekitar 120 cm menunjukkan keberadaan makhluk setinggi sekitar 3 meter. Karakteristik uniknya adalah ukurannya yang luar biasa besar dan bentuknya yang menyerupai telapak kaki manusia tercetak di batu granit yang sangat keras. Beberapa peneliti dan penulis seperti Michael Tellinger mengklaim jejak ini sebagai bukti keberadaan ras manusia raksasa kuno. Mereka menghubungkan penemuan ini dengan cerita-cerita mitologi tentang raksasa. Namun, banyak ilmuwan skeptis terhadap klaim ini dan mencari penjelasan alternatif. Para ahli geologi dan paleontologi berpendapat bahwa jejak tersebut kemungkinan besar adalah hasil erosi alami atau formasi batuan yang kebetulan menyerupai telapak kaki manusia. Kontroversi semakin rumit ketika ditemukan bahwa beberapa jejak serupa ternyata adalah hasil pahatan buatan manusia. Dibuat pada masa depresi besar untuk menarik wisatawan. Hingga saat ini, Giant Footprint tetap menjadi subjek perdebatan dan spekulasi. Meskipun mayoritas ilmuwan menolak klaim tentang keberadaan manusia raksasa, penemuan ini tetap menjadi salah satu misteri paling kontroversial dalam sejarah Amerika. Kepala Batu Raksasa dengan ciri-ciri Kaukasia Pada era 1950-an, di tengah rimbunnya hutan Guatemala bagian selatan, sebuah penemuan arkeologi yang mencengangkan terungkap. Sekitar 10 km dari desa kecil La Democracia, sebuah kepala batu raksasa dengan ciri-ciri Kaukasia ditemukan. Menggembarkan dunia arkeologi dan membangkitkan rasa ingin tahu yang mendalam tentang asal-usulnya. Wilayah Kaukasia dan Guatemala bagian selatan sendiri terpisah jarak yang sangat jauh melintasi benua dan samudera. Kaukasia terletak di perbatasan Eropa Timur dan Asia Barat, sedangkan Guatemala berada di Amerika Tengah. Jarak antara keduanya bisa mencapai ribuan kilometer. Penemuan yang tak terduga ini memicu spekulasi dan pertanyaan tentang siapa yang menciptakan patung kolosal ini dan apa tujuannya. Keberadaan kepala batu ini di wilayah yang jauh dari peradaban Kaukasia menimbulkan misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Apakah ini bukti adanya kontak kuno antara peradaban yang berbeda atau ada penjelasan lain yang lebih masuk akal? Kepala batu tersebut memiliki ciri-ciri wajah yang halus, bibir tipis, dan hidung besar yang sangat berbeda dengan fitur wajah ras perah hispanik di Amerika. Hal ini mengindikasikan kemungkinan adanya interaksi antara populasi Eropa dan penduduk asli Amerika jauh sebelum sejarah eksplorasi orang Eropa ke Amerika yang tercatat. Kepala batu ini memiliki beberapa karakteristik unik termasuk ukurannya yang sangat besar setidaknya 30 kaki berdasarkan perbandingan dengan 3 orang yang duduk di atasnya dan mobil yang diparkir di depannya. Pada tahun 1987 sebuah foto misterius yang menggambarkan sebuah kepala batu raksasa yang tersembunyi di hutan Guatemala sampai ke tangan Dr. Oscar Rafael Padilalara. Foto ini segera membangkitkan rasa ingin tahu yang besar terutama bagi David Hatcher Childress seorang penjelajah dan penulis terkenal yang tertarik dengan misteri arkeologi. Childress segera menghubungi Dr. Padila memulai sebuah perjalanan investigasi untuk mengungkap lebih banyak tentang penemuan menarik ini. Namun harapan mereka pupus saat Dr. Padila mencapai lokasi yang ditujukan dalam foto. Kepala batu kolosal itu yang mungkin menyimpan petunjuk tentang sejarah kuno Guatemala telah hancur berkeping-keping. Perusahaan ini diduga dilakukan oleh kelompok revolusioner sekitar satu dekade sebelumnya meninggalkan jejak kekecewaan dan pertanyaan yang tak terjawab. Bagaimana mungkin sebuah artifak bersejarah yang begitu penting bisa dihancurkan begitu saja. Hilangnya kepala batu raksasa ini merupakan kehilangan besar bagi dunia arkeologi. Potong ini berpotensi menyimpan informasi berharga tentang sejarah dan budaya masa lalu Guatemala. Penemuan ini menjadi salah satu temuan kontroversial dalam sejarah Amerika dengan pertanyaan tentang asal-usul dan maknanya yang masih belum terjawab sampai sekarang. Kalender Maya ditemukan lebih dari 2.500 tahun yang lalu di wilayah yang kini dikenal sebagai Guatemala dan Meksiko kalender ini mencerminkan pencapaian ilmiah dan budaya yang sangat maju dari peradaban Maya kalender ini pertama kali ditemukan pada masa baktun ke-6 sekitar tahun 747 sampai 353 sebelum masehi dan mencapai puncak kesempurnaannya antara tahun 250 sampai 900 masehi kalender Maya terdiri dari beberapa sistem penanggalan yang saling terkait termasuk Zokin Hup dan kalender hitung panjang Zokin adalah kalender ritual dengan siklus 260 hari sedangkan Hup adalah kalender matahari dengan siklus 365 hari kalender hitung panjang digunakan untuk mencatat periode waktu yang lebih panjang ketempatan astronomi kalender ini sangat tinggi mampu mencatat siklus bulan dan matahari gerhana dan pergerakan planet dengan akurasi yang luar biasa kalender Maya tidak hanya berfungsi sebagai alat penanggalan tetapi juga memiliki peran penting dalam praktik keagamaan dan kehidupan sehari-hari masyarakat Maya kalender ini digunakan untuk menentukan waktu upacara keagamaan pertanian dan berbagai peristiwa penting lainnya setiap hari dalam kalender Zoklin memiliki nama dan makna khusus yang digunakan oleh para dukun dan imam dalam upacara keagamaan dan ramalan salah satu kontroversi terbesar terkait kalender Maya adalah ramalan kiamat yang dikaitkan dengan tanggal 21 Desember 2012 banyak orang percaya bahwa kalender Maya meramalkan akhir dunia pada tanggal tersebut namun para ahli menyatakan bahwa kalender Maya sebenarnya mencatat siklus waktu yang berulang dan tidak ada indikasi bahwa kalender tersebut meramalkan kiamat kesalahpahaman ini telah menjadi sumber perdebatan dan spekulasi yang luas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati